Kecelakaan mau terjadi rabu malam di jalan lintas Curup Lubuk Linggau, tepatnya di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Tibur. Sepeda motornya belaju dengan kecepatan tinggi menabrak truk yang sedang berhenti di jalan. Akibatnya pengendaraan sepeda motor bernama Putra Julianto, warga desa Kayu Manis, Kecamatan Selupur, yang itu meregang nyawa. Truk nomor polisi BD462AE yang dikemudikan Andri Ade Putra. Jalan padat karya Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Tibur, datang dari arah Lubuk Linggau menuju Curup. Sesampainya di TKP itu mobil berhenti karena menurunkan barang, dan tak lama berselang sepeda motor Yamaha Fiction Nopole B3736TOT yang dikemudikan korban datang dari arah yang sama dan menabrak truk. Kasihubas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Siman Jutak menjelaskan, kecelakaan ini diduga akibat lalainya pengendaraan sepeda motor karena memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati. Baik, rekan media kita jelaskan yang terjadi sekitar kemarin, sekitar pukul 19, bahwa kejadian tersebut menelan korban meninggal dunia. Kurang mana Pak Kasih? Air malis. Itu murni kelalaian dari pengendara sepeda motor Pak Kasih? Kalau kita lihat. Paca kejadian da'as itu petugas saat lantas Polres Rejang Lebong telah mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Mapolres Rejang Lebong. Andrew Waldinata, RBTV melaporkan.